Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Yo halo guys Kembali lagi bersama gue Peace di channel youtube Peace Yt guys Oke jadi btw udah lah lumayan lama juga Gue gak bikin konten free limited item Nah jadi di video kali ini Gue bakal kasih lagi free limited item Buat kalian guys Oke btw disini sebelum lanjut ke videonya Disini gue mau ngingetin dulu Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa buat di subscribe terlebih dahulu ya guys ya Gue mau ngingetin Sedikit lagi Kita menyentuh 20 ribu subscriber guys Let's go Btw kalo udah nyentuh 20 ribu subscriber Disini gue bakal adain lagi Bagi-bagi robok Seperti yang kemarin guys Nah jadi buat kalian yang belum subscribe Jangan paham buat di subscribe Btw makasih banyak buat kalian yang udah subscribe Disini tanpa basa-basi lagi Langsung aja kita masuk ke videonya guys Let's go Oke langsung aja disini kita menuju ke map yang pertama Kalian cari map namanya itu Paradise RP Nah kalian cari Paradise RP Terus kalian pilih aja map yang pertama ini guys Nah kalian pilih yang pertama ini Yang Paradise RP Nama developernya Kazibai yang udah verify Nah kalo kalian udah ketemu mapnya disini Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys Nah oke guys sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Disini kita klik aja play Nah btw cara buat dapetin item limitednya itu Pertama kalian harus pergi dulu ke bagian sana guys Kita pergi dulu ke bagian sana Kalian ikutin aja kemana gue pergi ya Nah kalian pergi ke bagian sini Kalian bakal ngeliat ada satu bangunan Maybelline Maybelline New York ini guys Nah kita pergi ke sini Nah kalian tinggal masuk aja ke dalam bangunannya Dan kalian bisa lihat disini item item limited yang bisa kalian ambil Btw yang bagian sebelah sini Dan ini tuh udah ada Udah habis listok ya guys ya Yang baru rilis itu yang ini guys Jadi yang baru rilis itu yang topi kopluk ini Dan juga yang aura ini guys Ini keren banget Dan gimana cara dapetinnya Disini gue baru kasih tau Cara dapetinnya gampang banget guys Kalian tinggal main minigame make up disini Kalian tinggal interaksi ke bagian kursi disini guys Nah kalo kalian udah interaksi disini Ini kita tinggal tunggu sampai ada NPC dateng Terus minigamenya mulai Dan cara minigamenya juga gampang banget Kalian klik aja disini Klik Nanti sini kita tinggal ngasih yang make up yang diminta sama dia guys Disini contohnya dia butuh Citi Seasel Nah kalian tinggal cari yang nama Citi Seasel Cari yang dia mau di bagian sini Dia contohnya disini minta Citi Seasel Kita pilih yang Citi Seasel Terus kita klik ke bagian mukanya guys kita Instalasi ke make up ke mukanya guys tuh Kita tinggal klik-klik aja yang di bagian lingkarannya Gampang banget kalau udah disini satu sebelahnya kita samain ya Kita kasih yang Citi Seasel juga guys Kita kasih Kita klik-klik Nah ini udah selesai Gampang banget guys Tuh ini udah selesai Yudit amazing make up dulu Kita klik exit Nah disini lihat amazing Yudah selesai Kita coba lihat dulu Udah nambah apa belum guys Nah disini kalian lihat Udah nambah ya guys ya Satu per lima belas Ini satu per dua lima Jadi buat dapetin yang topi kupluk ini Kalian harus mainin mini gamenya itu sebanyak 15 kali Dan buat yang Aura mainin sebanyak 25 kali guys Disini gue bakal lanjut main dulu Sampai yang 15 kali guys Oke disini gue udah Nelesain sebanyak 14 kali 14 kali main mini gamenya Tinggal satu kali buat dapetin yang Topi kupluknya guys Disini gue bakal lanjut main satu kali lagi Nah oke Udah selesai Langsung klik exit Kita down Kita tunggu Nah ini dia Jadi pop-up pembeliannya itu Bakal langsung muncul Kalau kalian udah nyusahin main gamenya Sebanyak 15 kali guys Langsung muncul kayak gini Kalian bisa langsung klik aja beli Nah disini kalian udah dapetin itemnya guys You process of my beli New York Sun Kayser Blast Buckethead Sukses Nah kalau udah muncul menu kayak gini Itu artinya kalian udah dapetin itemnya Kita udah berhasil dapetin item yang Topi kupluknya ini Dan satu item lagi Kita harus dapetin yang aura ini guys Ini keren banget Dan cara dapetinnya sama Kalian tinggal main mini gamenya Cuman kalian harus Mini gamenya itu sebanyak 25 kali ya guys ya Disini kita udah mainin 15 kali Kita tinggal mainin sebanyak 10 kali lagi guys Buat dapetin yang auranya Nah oke Jadi disini gue udah nyusahin sebanyak 24 kali Tinggal 1 kali guys Buat dapetin yang aura Gue udah gak sabar banget Kayaknya itemnya bakal bagus banget guys Soalnya kalau yang aura-aura ini Bakalan keren banget guys Oke disini gue udah menyusahin sebanyak 25 kali Kita klik exit Klik oddon Dan kita tunggu Nah ini dia Kita udah berhasil dapetin yang Maybelline New York Sunkeeser Blues Aura Nah kita dapetin yang auranya nih guys Kita langsung klik aja beli Nah disini tertulis You process of Maybelline New York Sunkeeser Blues Aura sukses Nah kalau udah muncul menu kayak gini Itu tandanya kalian udah dapetin itemnya guys Kita klik ok Nah berwet jadi buat sekarang Tinggal 2 item ini aja Yang bisa kalian ambil di MapRedash RP ini guys Buat yang lain-lain ini Gue udah pernah kewikinin konten Bulan lalu Jadi ini udah habis stok ya guys ya Tinggal 2 ini Yang baru rilis Yang topi kupluk Sama yang aura guys Dan buat stoknya Gue belum tentu tahu berapa Yang pasti kalian Kalau mau ambil Buruan diambil guys Caranya juga gampang banget Nah by the way disini Gue bakal kasih lihat Untuk itemnya itu Pertama kita dapet Di bagian clothing Di bagian out water ya guys ya Kita dapet aura tadi Nah ini dia Kita bakal coba buat pake Oke Nah jadi untuk tampilan auranya itu Kayak gini guys tuh Kalian bakal dapet kayak pencahayaan aura Di pinggir-pinggir badan kalian Kayak gini Ini keren banget Kapan lagi kalian bisa dapetin aura Secara gratis Keren banget Kayak gini guys Dan juga tadi kita dapet Aksesoris Sebagian head Ini dia Ke topi kupluknya Kita coba pake Nah jadi untuk tampilannya itu Kurang lebih kayak gini guys Kalian dapet satu topi kupluk Dan aura Aura kayak gini Ini keren banget So jadi buat kalian yang mau ambil Buruan diambil Keburu stoknya kehabisan guys ya Oke guys Untuk map selanjutnya Disini Gak rada susah dicari ya guys ya Disini nama mapnya itu Psyco Bani Citi Nah jadi kalian coba cari Jadi kalau susah Kalau gak ketemu Kalian nanti gue bakal taruh Link mapnya itu Di bagian di deskripsi ya guys ya Atau di pin komentar Nanti kalian cek aja Nah kalian klik aja linknya Nanti kalian diarahin ke map ini Kalau kalian udah diarahin ke map ini Kalian tinggal masuk Langsung ke mapnya guys Oke guys Sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Disini kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya Kalian klik yang di bagian rhythm token Di sebelah kiri ini Kita klik Terus disini kalian klik aja Limited UGC Nah jadi ini dia item-item limited Yang bisa kalian ambil Dan B2 buat yang Black backpack ini Ini udah habis stock ya guys Ya kemarin ini udah habis stock Gue udah sempet ambil yang ini Kemarin Nah yang baru rilis itu Yang warna putih guys Yang white backpack Dan cara dapetinnya disini Kalian harus nukerin Pake 50 ribu coin guys Nah kalian butuh 50 ribu coin Buat dapetin itemnya Dan gimana cara dapet coinnya Disini ngobrol kasih tau Caranya kalian bisa dapetin Coinnya itu dari Kalian masuk ke dalam portal Marble ini guys Kita masuk Nah jadi disini Kalau kalian masuk ke dalam portal Tadi kalian bakal kayak Jadi bola marble kayak gini guys Kalian tinggal ikutin aja Arahnya Kalian gak perlu ngapa-ngapain Kalian ikutin aja terus Nah jadi kalau kalian Kalian nyelesain Marble nya itu Sampai selesai tadi Kalian bakal dapet Sekitar 600 coin Koin ya guys Itu tergantung Tergantung berapa lama Kalian bisa bertahan Di marble tadi guys Jadi makin lama Kalian bisa bertahan Itu makin Banyak coin Yang bakal kalian dapetin guys Badi gue disini Gue mau kasih tau Cara biar kalian bisa Bertahan lama Di marble nya tadi guys Disini kalian bisa ikutin gue Pertama Kalian kesini Nah kalian masuk ke lubang Yang biasa disini ya Kalian masuk sini Badi ini ada tombol loncat Nanti kita bakal gunain Tombol loncat ini Buat mempertahankan Nah kita masuk ke lubang ini Nah kita masuk ke lubang Bagian tengah ini ya guys ya Nah kalau udah masuk disini Kalian tahan Kalian puterin kamera kalian Ke arah belakang Terus kalian loncat-loncat Inges biar nahan Marble nya Nah kayak gini Jadi marble kita ini Udah ketahan Tuh dia udah bakal ketahan Disini Dia gak bakal gerak guys Nah jadi dia bakal berhenti disini Nah jadi kalau kalian udah disini Kalian tinggal tunggu aja Selama mungkin ya guys ya Selama mungkin yang kalian bisa Dan by the way disini Kalau kalian Capai sampai 10 menit Itu kalau kalian 10 menit Dapet sebanyak 6.000 coin Dan kalau kalian bisa Sampai 20 menit Itu kalian bakal dapet 12.000 coin Dan kalau kalian bisa Sampai 35 menit Itu bakal dapet Sekitar 20.000 coin ya guys ya Nah kalian butuh 50.000 coin Jadi gue Kira-kira Kalian butuh Waktu 1 jam Setengah mungkin Hampir 2 jaman Buat dapetin Sebanyak 50.000 coin Tapi tergantung Oke sebagai contoh Misalkan Kalau kalian udah Nunggu selama mungkin Udah berapa menit 10 menit 20 menit Atau 30 menit Kalian bisa langsung Majuin lagi Marble nya Kalian maju-majuin Nah disini kita bakal bawa Marble nya Sampai ke tempat Finish nya guys ya Biar Coin kalian itu Nambah Jadi kalian kalau Nunggu doang disitu Nggak bakal nambah Coin nya Nah atau kita jatuhin Marble nya kayak gini Nah poinnya bakal Nambah Disini gue nunggu Selama berapa menit Tadi itu dapet 1900 Ya guys ya Jadi gampang banget Jadi caranya gitu Buat dapetin Coin Ya guys ya By the way Kalau gue saranin Kalian jangan terlalu lama-lama Ya guys ya Takutnya nanti Kalau kalian udah Nungguin lama-lama diatas tadi Taunya kalian DC Kalian gak sempet Ngejatuhin bolanya Atau gak sempet Sampai tempat Finish nya Itu bakal Kalian gak bakal Dapetin coin nya Guys ya Jadi kalian usahain Jangan terlalu lama Takut kalian Disconnect guys Dan kalian gak dapetin Coin nya Oke by the way Disini kalian bisa lihat Gue udah punya Sebanyak 183 ribu Coin ya guys ya Disini gue udah Lebih dari cukup Gue buat Nungkerin yang Back White backpack Tadi Kita bakal coba lihat Kita klik Freedom token Kita klik limited ujisi Nah ini dia Buat stoknya masih ada 1600 ya guys ya Masih sempet banget Kalau kalian mau ambil Dan cara ambilnya Kalian kalau udah punya 50 ribu coin Sekalian tinggal klik aja Boy disini Kita klik Kita tunggu Nah popop pembeliannya Kebakar langsung muncul Kayak gini guys Kita bisa langsung Klik aja beli Nah disini Udah tertulis You purchase of Psycho Bunny Virtual Backpack White with Rainbow Sukses Kita udah dapetin itemnya Kita langsung klik aja Oke Untuk stoknya Masih ada 1603 Jadi buat kalian yang mau ambil Buruan diambil Guys ya Oke Untuk itemnya Disini kalian bisa cek Di bagian aksesoris Aksesoris bag Nah ini dia Kita bakal coba Lihat Backpacknya Ini dia Warna putih Dan gue juga Kemarin udah ambil Yang warna hitam ya Guys ya Tapi sayang banget Tapi gue gak bikinin Konten kemarin Nah jadi gue ambil Yang warna hitamnya Ini dia Dan ini yang warna putihnya Guys Ini bentuknya sama Cuman beda warna doang Dan ini juga limited item Dan cara dapetinnya Juga gampang banget Yang mau ambil Buruan diambil Keburu stoknya Habis guys Ini juga keren banget Oke guys Jadi cukup segitu aja dulu Untuk limited item Yang kita dapetin Di video kali ini So semoga kalian suka Dengan item-item Yang kita dapetin Ya guys ya But way Disini Makasih banyak Buat kalian yang udah menonton Terima kasih banyak Juga buat kalian Yang udah stay tune Terus di channel ini Makasih banyak By the way Disini videonya Bakal gue akhirin Sampai jumpa Di next kontennya Guys ya See you and Bye bye